kembali bersama saya Wong Gadeng mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube selamat pagi mas selamat malam gimana mbak selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mas mau nanya bebas bebas mau pencilaan ya boleh gak apa-apa yang penting nanti sampe senang mau transfer duit malah senang mbak siap bagaimana ini lah mas saya kan udah finish kontrak udah renew itu ya visanya udah turun sih terus aku kan belum pulang Indo pengen maksudnya suruh majikan suruh beli tiket terus dia bilang ntar aku kan suruh bikin paspor baru dulu itu kalau paspor udah jadi dia bilang baru bikin tiket ya baru pesan tiket terus kemarin aku kan udah komikasi terus disitu kan full gak bisa kalau hari Minggu terus diitu ini hari biasa terus kalau hari biasa itu gak bisa pas dibuking dibuking itu bisanya di bulan tiga kan bisa hari tanggal tiga akhirnya semalam kan majikan nanya dia bilang gimana paspornya udah bisa belum belum saya bilang ntar akhirnya pagi-pagi itu terusan dikirimin kayak dia kayak booking tiket itu tapi kayak lagi nyari-nyari terusan dikirimin itu terus dibeliinnya malah yang transit itu RSC ya sama ini terus saya bilang kan janji saya bilang saya dulu bilangnya jangan yang transit gitu bisa gak yang langsung itu terus saya lihat-lihat itu kan teman ngasihin katanya ada dia bilang yang gak transit itu yang KTV saya kasih tunjukkan dia bilang itu mahal dia bilang gitu kalau kamu mau nambahin seribu lima ratus dia bilang mau gak yang ngapain saya bilang gitu suruh suruh nambah jadi pikir-pikir kalau sama aja kayak saya beli yang untuk membantu yang satu kali jalan itu ya kalau nambahnya sampai saya gitu terus pikir-pikir dia majikan iya terus saya pikir-pikir majikan maksudnya ya saya misalnya dia suruh renew saya ngikut mandut kayak gitu ibaratnya ya terus misalnya pulangnya nanti ibaratnya saya juga gak apa-apa akhirnya pas dibeliin itu saya kan dulu bilangnya saya bilang kalau yaudah gak apa-apa kalau bisa kalau bisa menunggu seharinya yang bisa lebaran di India dari sebelum lebaran kayak gitu kan ya pas dipilihin di tanggalnya pas di hari lebaran tanggal 10 bulan 4 saya bilang ngapain gitu ya ini mah lebaran bukan di India lebaran di jalan kalau bisa yang gak apa-apa saya selesai lebaran gak terserah kan gitu soalnya visa extendnya sampai di bulan 8 dari sebelum bulan 8 misalnya di bulan 5 atau bulan 6 ya paling lambatnya bisa kan bisa cutinya di bulan itu nah misalnya kalau hari cari harga yang lebih murah mungkin kan gitu jadi jangan saya jangan nambah seandainya majikan harus kekel kayak gitu saya bilang kalau gitu bisa gak bisa gak saya bilang kalau gitu ya dibelinya satu kali jalan aja lah yang murah saya bilang nanti kamu kesininya gimana ya gak usah kesini lagi lah jadi pikir saya bisa gak tuh nanti karena jobnya kan udah ada nih kontrak yang baru terus sebelum pulang di notice kasih surat notice terus saya bisa cari majikan dulu bisa gak tuh jadi misalnya tingkat tidak dibeliin satu kali jalan yaudah saya nunggu 3 visa di indok bisa gak mas ya bisa jangan apa gak bisa semen semen itu sebenarnya gimana enaknya ya aku ganti yang ngomong ya kalau aku yang ngomong semen jangan ikut ngomong ya nanti sama-sama ngomong siapa yang dengerin ya jadi semen itu kan harusnya ngomong-ngomongan yang enak dengan majikan itu kan kalau semen miskin mulai tanggal kalau sebelum lebaran ya sebelum lebaran semen yang nyodorin tanggal jadi jangan-jangan mereka beli terus semen gak nyodorin tanggal jadi ini kalau dia beliin ya pasti yang harganya murah kan gitu nah kan ngomong baik-baik sama dia gitu jadi jangan jangan terus ditukok sampai ini sambat gitu ya kan ya saya juga maunya rencana sih kan liatnya kayak gitu leher semen yang ngomong semen yang ngomong tanggal sekian sampai tanggal sekian saya gak mau yang transit kan gitu jangan udah dibeliin terus sampai ngamuk-ngamuk bisa dipahami gak aku ngomong iya saya ngerti terus sekarang persoalannya semen masih serg apa enggak dengan majikan itu ya sebetulnya sih ya jadi setiap setiap ya misalnya persoalan harus di dobat dulu harus kayak gitu saya kan gak satu rumah loh saya satu rumah sama nenek tapi kalau suaminya saya emang tiap hari selalu kesin cuman kalau suaminya sih gak gak ada urusan dia kan menantu kalau kesini kan ibarnya dia kerja suka mejet jadi kalau ada pasien mejet di tempat saya jadi kalau suaminya istrinya kan jarang nah pas itu kan dia cuman lewat SMS tak taunya gak sih kabar kait semua saya kan saya telepon dia bilang gak bisa lagi kerja ntar dia bilang gitu kalau ada waktu telepon terus kayak nunggu itu kayak hati saya tuh gelisah kan ini maksudnya ini apa sih kayak SMS-an kayak gini gitu ntar ya mas aku tak kirim ini mas gak usah gak usah gak usah gak usah dikirim yang itu udah dipesan udah dipesan belum atau masih baru liat lihat yang dikirimin ke saya begitu mas samain tulisannya booking apa isut kalau ini kan maksudnya kok maksudnya katanya dia kan ntar belinya maksudnya kalau kalau tiket kalau pas kalau paspor kamu udah jadi baru bisa booking nah ntar ini begini mas terimu ini bisa men gak bisa bahasannya berarti pakai Google Translate di Translate eh Oh cuman di sini tuh kayak Kingman Kingman Airlines kan kayak gitu tuh terus ada ada waktunya ada tanggal ada waktunya kan kayak gitu tuh bisa trusun transit ke sini terus balik laginya kayak gitu loh Mas ya ada kiamen kiamen airline ya ini langsung ini Mbak ini langsung dari Hongkong langsung Jakarta dari Jakarta Bali eh dari Jakarta langsung ke Hongkong ini langsung tapi Oh bukan Oh ini transit transit ke Cina yang mana yang yang baliknya dua-duanya yang baliknya transit Kuala Lumpur nah saya akan ngomong dari awal itu waktu belum cari tangan kontrak akan udah ngomong sebenarnya nanti saya bilang nanti kalau finish kontrak saya bilang kalau visanya udah ternyata ini belum dibeliin ini ini belum dibeliin dia cuman ngasih jadwal masih masih ngasih kau baru masih informasi ya ngasih jadwal tanggal sepuluh bulan empat akhirnya aku ketak baleskan SMS bilang tadi aku enggak mau transit sebelumnya mau langsung aja gitu nih saya bilang aku kan dulu mintanya ktfcp gitu yang langsung itu mahal dia bilang kalau kamu mau nambahin seribu maratus dia bilang bisa loh ngapain sebilangnya sama aja sama kayak beli satu tiket satu kali jalan kalau gitu ya kamu keberatan beli mahal ya satu kali jalan aja sebelah kamu ke sini lagi dia bilang pakai apa ya nggak usah kesinilah saya bilang kan gitu maksudnya ini kan cuman omongan waktu ngegras ngegras ya nggak usah kesinilah cuman karena visa saya kan ya misalnya pertanjang kontrak bisa saya udah turun berarti berarti itu kayak nge-brick atau notis tersama kan bilang ke agent maksudnya kayak gitu ya terus dia bilang kata aja bisa aja katanya notis kamu ngerti satu bulan gaji atau misalnya kalau pulang kamu nggak usah kesini dia bilang nggak bisa saya bilang aja kalau kalau nggak mau kesini saya ngomong di awal aja kan nggak mau ngerti dia terus dia juga nggak nggak bodoh pasti dia nahan gaji saya dulu sebelum pulang nanti kalau kamu ke sini lagi pergi kembali pasti kayak gitu jadi kan ya rugi saya juga jadi kalau nggak mau kesini saya mungkin kan nggak usah kesini jadi kalau saat ini saya mau masih pengen kerja atau saya bilang bisa nggak gitu sebelum misalnya pulangnya misalnya tanggal segini jadi sebelumnya aku kan kayak bikin surat notis jadi sebelum pulang itu bisa nggak cari majikan saya bilang kan gitu jadi misalnya diskusi di awal kamu jangan jangan terlalu jauh lah mikirnya dia bilang sekarang kamu kan katanya mau bikin pari ya cuman ini kan karena cari buat pegangan aja aja biar saya lebih berani ngomongnya sama majikan kan gitu udah saya juga yang enggak tahu cari majikan cuman cari sandainya ganti majikan nyari juga diajen gitu apa enggak cuman maksudnya cuman dia untuk bantuin bantuin ngomong-ngomong di awal aja gitu jadi gimana tuh enaknya nggak apa-apa Semen interminate ya nggak apa-apa soalnya soalnya kalau enggak deal bentar santanya bener-bener perhitungan banget kayak gitu pikir saya nah saya terima saya mau diri nih yuker yang anggap aja ya untuk bantu dia atau dia juga meringankan dia ya dia juga sama-sama membantu kan gitu kalau dia ambil enaknya aja saya ngapain bantu-bantu dia maksudnya kayak gitu aku ngomong aku ngomongnya kapan Mbak ngomongnya besok apa lusa Oh ya gantian kan kan gantian kalau ngomong Oke jadi kalau sama mau ganti majikan ya bisa Semen break sebelum tiketnya itu dibelikan juga bisa enggak ada masalah Hai itu aja ya kalau memang nggak bisa kompromi nggak bisa bicara baik-baik ya sudah menotis aja rinyu paspor habis rinyu ya gantian aku ngomong Mbak 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 ganti aku ngomong jangan sampai nyerotosai gantian Semen ini nanya apa mau ngasih tahu kalau sama ngasih tahu aku diem terus ya kan yang penting nanti rinyu paspornya dulu ya kan setelah rinyu paspor ya sudah lah kalau mau notice ya notice kan gitu wes habis itu yowes kirim aja surat notice karena enggak deal tapi kalau udah ambil notice ketika dia diajak ngomong enak jangan tarik notisnya lagi kalau udah notice udah notice aja gitu loh bisa dipahami enggak ya kan Semen ini jatuhnya kan finish toh Hai finish ya kan seakan udah udah rinyu loh masa sandinya finish itu ya sekarang kan satu sebetulnya finishnya di bulan depan tapi bisa saya udah rinyu kan udah udah turun Mas saya udah ambil bisa sama paspornya di awal Februari tuh nah iya ya sebentar sebentar aku tak ngomong gantian kalau ngomong dibilangin dari tadi kok gantian yang ngomong sampai ngomong terus berarti kan sampai udah selesai rinyunya sudah visanya udah turun ya kan nah tinggal jadwal sampai mau pulangkan ya Nah kalau jadwal pulang ternyata yuk tidak sesuai tidak bisa diajak diskusikan ya sudah berarti kan atinnya sampai nge-break kontrak Iya ya kan nah break kontrak lah paspornya sampein kan udah mau mati ya ya kan paspor sama udah mau matikan makanya tahanin dulu paspornya dirinyu dulu habis paspornya rinyu ya kemudian kan Samen pasti butuh extend memindah visa yang baru itu ke paspor yang baru habis itu baru break kontrak gitu loh ngerti enggak karena paspor samen kan enggak cukup satu kontrak kan iya sampai bulan 8 nah kan enggak cukup satu kontrak makanya kan bulan 8 kalau 6 bulan atau 5 bulan ya pastinya kalau 8 kurangi 5 atau 8 kurangi 6 ya kalian bulan 2 samen dapatnya kan bulan 3 bulan 3 juga apa bulan 4 daftar daftar rinyu paspornya kalau paspor habisnya sih bulan 9 tapi itu yang uberan ini kontrak itu terus kan di extend sampai bulan 8 lulai ya mbak woi 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 berarti kan Samen harus jadwal rinyu toh ya berarti nah ya sudah Samen rinyu aja dulu habis rinyu baru break kok saya saya ngomong dari tadi sampai Bal lesin Hai maka marimari kita ngomong ya Samen rinyu bulan 3 nggak cocok break west rinyu dulu tapi ren room paspor Oke soalnya bikin paspor di Indonesia sulit Tersebut di Hongkong saja makanya tahan-tahanin Oke Kok aku lama-lama harus ngegas ngomong sama Samen Dibilang pelan-pelan kok Samennya malah nggak mudeng ya Jadi Samen renew dulu Renew dulu bulan 3 Terus deal-dealan mau pulang ya Pulang nggak cocok Nggak cocok jamnya Nggak cocok tanggalnya Nggak cocok harga tiketnya Break oke Terus Samen mau cari majikan ya Sebelum Samen berkontrak cari majikan Cari ke ejen-ejen semuanya Ya Begitu ada Samen break baru enak Bisa dipahami nggak Nah jadi nggak usah bingung Jadi jangan Samen ngomelnya Kalau majikannya Samen Limpah nonang aku Nggak penting itu Nggak penting kalau Samen nggak deal Sama majikan nggak cocok Udah buang ganti majikan baru lagi Sudah Weh segitu aja Jangan ngedumel ya sama saya Bisa dipahami nggak Kita disini mau cari solusi Bukan nyari masalah kan Ya Cari solusinya Extend Extend paspor Ya extend paspor Renew paspor Habis renew paspor Deal-dealan sama majikan Kamu mau beliin aku tiket tanggal sekian Sampai tanggal sekian nggak Samen tentukan tanggalnya Terus aku mau naik AT Kamu bisa nggak nggak bisa Ya sudah aku break kontrak One man notice Satu bulan depan Aku break Gitu aja Terus Samen mulai libur Cari majikan Weh spaham Nah jadi nggak usah bingung Nggak usah mbules Selesai Koyok untuk tiap polisi Kalau beli nanya-nanya kemana-mana Mas ini saya tuh Lebih baiknya gimana Gitu Apa saya tuang yang bikin paspor dulu Gitu Nanti ya baru bergerak Masihnya gimana Baiknya Kalau sekarang tuh Ya masih ini kan ya Nggak usah ngomong apa-apa Dulu lah Terus sama majikan dulu Kayak itu ya Ya sekarang diem Sudah selesai paspor Baru minta Tiket Tanggalnya samain yang tentukan Pesawatnya juga samain tentukan Katai Kalau nggak tanggal sekian Sampai tanggal sekian Nggak mau Kamu membeliin katai Dah aku break Selesai One more notice Bulan depan aku break Kontrak aku mau pulang Tapi aku mau cari majikan dulu Bilang aja gitu Ya aku mau pulang gitu aja Nggak usah ngomong cari majikan Ya habis itu samain cari majikan Itu nanti dua-nanti Gerakannya gimana Lagi soalnya orangnya Akan julik banget sih Uwis orang usah mikir julik Orang usah mikir momen Nggak sih samain Udah pergi Ya pergi aja Kok malah diomong-omong Malah ngerasani majikan Saya itu bukan orang Untuk diajak ngerasani majikan Tapi solusi Buat sampean Itu yang paling penting Bisa dipahami nggak Halo Wui mbak Ini jenek uang apa lagi Oh yaudah matiin aja Oke matiin Yuk sehat selalu Yuk bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semuanya Bikin kepala pecah ya Ini kalau ngomong sama orang Bules Jadi Jadi kayak gitu ya Buat teman-teman semuanya Jadi Ya nggak apa-apa ya Namanya orang Sekali lagi Orang nanya itu Sak-sak ya Mau dia jempalian Jungkirwale Sampai ngesku mumet Jadi kayak gitu ya Teman-teman Ya nggak apa-apa sih Ya nggak apa-apa Wish terbiasa Cuman karena lagi agak mencret aja Dan kepala rata mumet Ngegas sekalian Jadi kayak gitu ya teman-teman Kalau udah sama majikan Nggak cocok Dan nggak pas Wish Nggak usah cangcing Cang-cang Crut Ngomong finish Sampai udah pernah finish Sudah selesai Ya udah finish Ya udah ganti majikan yang baru Nanti dirasakan majikan yang baru Adaptasi lagi Semuanya Lagi Baru lagi Sika usah mumet Ngomong ngake majikan Ya Jangan dibikin ruwet Ya Pengen pulang-pulang Itu kalau ada air asia Nggak doyan Ya break Itu kalau ada siamen Siamen Pesawatnya siamen Transitin langgino si Tiga-tiga pesawat murah Transitin langgino Sampai kuala lumpur Oke Tetap semangat ya Buat kalian semuanya Ya Jangan pernah mumet Dan budrek Dan saya jangan diajak Rasan-rasan ya Rasan-rasan majikan Tapi solusi Kita Penting Adalah memikirkan Solusi berikutnya Apa yang harus kita lakukan Apa yang rencana Mau kita ambil Dan Supaya Itu semua berjalan Jadi lancar Bagaimana Itu aja Keep stay tuned On my youtube channel And see you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax